Kabupaten Sarolangun dalam satu bulan terakhir terdeteksi tingkat karhutlah cukup tinggi. Bahkan hampir setiap harinya, karhutlah terjadi hingga 3 titik api di Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pau. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun terbilang cukup tinggi. Hal tersebut diakibatkan dengan human error atau oktum warga yang terbilang lalai dalam melakukan perluasan lahan. Sehingga hampir setiap harinya, terdeteksi ada titik api yang membakar lahan warga di Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pau. Dandim 0420 Sargolet Kol Infantri Amaral do Cornelius menjelaskan, hampir setiap harinya terdeteksi titik api di Kecamatan Mandiangin. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, BPBD Provinsi Jambi menurunkan water bumping. Dandim berharap adanya kesadaran warga dalam melakukan pembakaran lahan karena angka kasus karutlah di Sarolangun terbilang cukup tinggi. Dalam satu bulan terakhir ini hampir setiap hari selalu saja ada di Mandiangin, guru baru Mandiangin dan lain sebagainya. Namun karena sudah menjadi spot yang hampir setiap hari atau sudah dinyatakan yang kurang lebih siaganya, Akhirnya dari BPBD, dalam hal ini Provinsi Jambi, sudah langsung turun tahan untuk water bumping. Ini kemampuan kami adalah untuk mitigasi, mitigasi maupun sosialisasi ke masyarakat yang memiliki pembakaran lahan. Kita mohon kepada rekan-rekan kami bantu untuk memitigasi ini. Dijelaskan Dandim setidaknya setiap harinya terpantau hingga tiga titik api. Faktor cuaca pun tidak mengurangi warga untuk melakukan pembakaran lahan. Dandim juga menduga faktor utama terjadinya karutlah yakni karena human error yang terjadi pada warga yang kurang menyadari dampak dan akibat pembakaran lahan.